Sejak peluncuran Senin lalu, kereta jalur komuter khusus wanita mendapat sambutan baik dari para penumpang wanita. Para pengguna jasa komuter merasa jauh, lebih nyaman, dan aman. Sayangnya kebijakan ini justru berbanding terbalik dengan kereta komuter umum yang masih berjubah dan jauh dari rasa nyaman. Sudah tiga hari ini, Sheila memilih naik kereta komuter. Sejak peluncuran rangkaian kereta jalur komuter khusus wanita Senin lalu, ia meninggalkan kendaraan pribadinya dan mencoba moda kereta. Seperti penumpang lainnya, mereka kini tak lagi cemas dengan tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam kereta. Untuk sejauh ini sih saya merasa nyaman ya, karena istilahnya tidak tercampur oleh laki-laki. Jadi kita merasa lebih pribadi untuk seorang wanita, jadi lebih dibatasi. Berbeda dengan gerbong khusus yang telah dioperasikan beberapa bulan terakhir, rangkaian khusus komuter ini terdiri dari delapan gerbong. Tarifnya pun sama dengan kereta komuter umum. Namun pengadaan rangkaian kereta ini seharusnya diikuti dengan solusi lain untuk mengatasi tingkat kepadatan penumpang jalur komuter. Memperbaiki jadwal keberangkatan dan headway antar kereta api. Headway itu antar jadwal antara kereta dengan kereta. Nah kalau itu bisa dibunai sebenarnya secara ekstrim tidak perlu adanya kereta khusus perempuan. Saat ini kereta jalur komuter masih menjadi moda transportasi favorit sebagian besar warga Jabodetabek. Dengan armada kereta saat ini, PT Kereta Api Komuter Jabodetabek ditargetkan mampu membawa 1,2 juta penumpang pada 2017 mendatang. Namun, rencana ini akan jadi pepesan kosong jika masalah utama yang dikeluhkan penumpang tidak mendapat perhatian serius. Peluncuran kereta khusus wanita ini memang membuat sebagian besar penumpang perempuan merasa lebih nyaman dan juga terus serta untuk menurunkan resiko terjadi pelecehan seksual di dalam kereta saat kondisi sedang penuh dan berdesak-desakan. Di sisi lain, PT KAI Komuter Lain Jabodetabek juga dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas tidak hanya kereta jenis ini, tapi juga kereta jenis lain mengingat tiket KRL Komuter Lain sudah naik hingga 2.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!